Intro Mass Rapid Transport atau MRT Sejauh ini membentang 15,7 km Separuhnya rali jalan layang sisanya menembus lapisan bawah tanah Salah satu proyek paling ambisius yang pernah ada di Jakarta Hasil pertama, itu dibangun dengan investasi kurang lebih sekitar 125 miliar yen Ekvivalen sekitar 16 triliun Menggunakan jasa MRT menyadarkan kita bahwa proyek ini bukan sekedar memindahkan orang dari satu titik ke titik lain Tapi, ruang-ruang di MRT juga membuat kita experience something new di Jakarta Changing behavior, that's the point Saya berbincang dengan orang nomor satu di MRT Jakarta, Tuhiyad Direktur utama PT MRT Jakarta Untuk menggali lebih dalam, strateginya menjalankan perusahaan dan perspektifnya Mengenai pengembangan transportasi publik di Jakarta Trend-trend yang menarik di Gen Z Pak, MRT Date Saya mengawali perbincangan dengan Tuhiyad di stasiun MRT Lebak Bulus Tempat sehari-hari dia menunggu gerbong MRT mengantarkannya ke tempat kerja Sambil melihat Simpang Temu Lebak Bulus, proyek paling anyar dari PT MRT Jakarta Jadi, kita ada tiga mandat yang diberikan oleh Pemprov DKI Mandat yang utama adalah membangun install structure Install structure MRT Jakarta Mandat yang kedua, itu kita mengoperasikan dan memaintain, memelihara Dan mandat yang ketiga adalah membangun pengembangan kawasan, karsit Ini, jembatan penyeberangan Simpang Temu ini yang dibangun di Lebak Bulus Itu adalah bagian dari pengembangan transit kawasan Berarti nanti setiap stasiun bakal ada kawasan berbasis transit, Pak Pasti Nah, kemarin, Pak, ngomongin soal integrasi, Pak Kemarin di Twitter itu ramai banget netizen yang mempertanyakan, Pak Kalau kita lihat secara teknis beberapa mall Misalnya, saya ambil contoh Grand Indonesia, Pak Itu kan kalau kita lihat secara teknis memungkinkan untuk terintegrasi dengan stasiun MRT Tapi tidak dilakukan, Pak Bagaimana penjelasan dibalik itu, Pak? Salah satu program yang kita lakukan selain membangun jembatan seperti itu Adalah interconnecting dengan building Ya, interconnecting dengan bisnis, dengan mall Begitu kita keluar dari MRT, bisa langsung akses ke mall Kemudian, next-nya kita interconnecting dengan mode lain Di stasiun ASEAN, kita bangun interconnecting dengan Transjakarta Dengan ada lift dan sebagainya Nah, bagaimana dengan di area sekitar Hotel Indonesia Ya, itu pun sudah kita siapkan Untuk interconnectingnya, tinggal nanti kita kesepakatan dengan buildingnya Ya, nanti Dan itu butuh waktu, ya Untuk bisa connecting dengan building Kita dengan Yobi kan sudah sekarang Jadi, memang tekat kita seperti itu Tapi pelaksanaannya itu stepping sangat tergantung kepada political will owners daripada building Saya jadi penasaran, Pak Kenapa pembangunan infrastruktur transit berbasis transit ini menjadi penting yang disamakan dengan pembangunan infrastruktur MRT, Pak? Begini, ini adalah salah satu konsep di kita ya Ada yang saya namakan dengan 4 peran dan 6 dimensi Oke, 4 peran dan 6 dimensi Ini kaitannya dengan integrasi, pengembangan kawasan 4 peran itu siapa? Proses integrasi di Jakarta Itu bisa efektif kalau dilakukan oleh satu entitas dan satu otoritas Peran yang pertama itu policymaker Integrasi pengembangan kawasan itu dilakukan oleh satu kepala wilayah, gubernur Policymaker-nya Turun, ada peran kedua Siapa? Regulator Siapa regulatornya? Binas Perhubungan Ya Dan peran ketiga integrator Integrator ini satu entitasnya seharusnya Kalau kita berkaca apakah London Underground, SMRT Singapore, New South Wales Australia Itu satu integratornya Bahkan di Singapore taksi dikendalikan oleh satu entitas Dari mulai semua transport sampai ke taksi Jadi kita belum ke taksi lah mungkin ya, step by step ya MRT siap menjadi integrator di Jakarta Dan yang terakhir, peran terakhir adalah operator Teras Jakarta, Mikrotrak, LRT dan lain sebagainya Itu empat peran dilakukannya harusnya seperti itu Supaya terintegrasi pengembangan kawasan dan integrasi transportnya Apa enam dimensi yang harus dilakukan? Satu, manajemennya harus dilakukan oleh dibenahin Yang kedua fisik Ini yang dimukul makan waktu dan makan biaya Fisik seperti yang sekarang Yang dilakukan CSW Kemudian Duku Atas ya di ASEAN Yang mengakibatkan orang akan lebih suka menaiki transport publik dibandingkan pribadi Manajemen, fisik, layanan Layanan terintegrasi kalau kita lihat di Tokyo Itu luar biasa ya, pelayanannya ya Atau di Hong Kong, atau di Singapura ya Kemudian berikutnya payment Payment system Yang sekarang dilakukan oleh Jack Ringko Ya, itu satu paymentnya Jangan lagi ada payment-payment yang lain Dikeluar oleh satu entitas ini Kemudian database Ya, yang terakhir adalah branding Kalau kita lihat di Tokyo Brandingnya Itu kan cuma ada Red Line Yellow Line Green Line Gitu ya Lambang integrasinya itu Lambang MRT-nya lah Itu sama lambangnya Enggak ada Kayak lambang Tasakarta Enggak ada lambang kayak KRL Enggak ada lambang kayak Satu Cuma dia beda warna aja Itu terintegrasi Melunjukkan terintegrasi Tuhian bukan wajah yang tiba-tiba muncul di MRT Jakarta Ketika PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Menunjuknya sebagai direktur utama PT MRT Jakarta Tahun lalu Alasannya sederhana Tuhia dinilai sudah paham MRT Jakarta Karena sudah ada dalam struktur direksi PT MRT Jakarta Sedari awal Saya seorang pegang negeri Awalnya Setelah 11 tahun Saya pindah di bidang lain Saya diminta untuk masuk di Aneka Tambang Salah satu perusahaan tambang terbesar di negeri ini gitu ya Yang owned by state Owned by negara Menjelang 2 minggu pada akan dilakukannya RUPS Saya diminta Pak Jokowi dan Pak Ahok pada saat itu tahun 2012 Untuk bergabung membangun MRT Jakarta Tugasnya salah satu yang harus saya lakukan pada saat itu adalah dari sisi financing MRT Jakarta Dan tugas saya pada saat itu harus menggulkan skema financing dengan Jika Saya join MRT Jakarta berempat pada saat itu Untuk membangun MRT sejak awal ya 16 kg dari Lebak Pulus ke Bundaran HI Kami MRT adalah sub implementing agency dari Pemprov Akhirnya mendapat satu pendanaan dari Jika dengan skema 4951 Part 9 itu pendanaan untuk MRT itu masih disupport oleh pusat Ini namanya Hibah penerusan Hibah Sedangkan 51 persennya adalah pinjaman Pemprov DKI kepada Jika Jadi kurang lebih seperti itu kenapa disupport karena ini adalah salah satu ibu kota Jakarta Dan skema ini berlangsung untuk sampai dengan fase 1 dan fase 2 dari Lebak Pulus sampai dengan Ancol Barat Itu kenapa Pak PJ Gubernur mempercayakan Karena tantangan yang kita hadapi ke depan itu adalah terutama pendanaan untuk fase 2 Penyelesaian fase 2 Fase 2 itu kita bagi dua ya Fase 2 A sampai dengan Kota Kemudian fase 2 B dari Kota menuju Ancol Barat Kemudian juga tantangan berikutnya adalah Timur Barat Skemnya itu Timur Barat itu sebetulnya dari Cikarang ke Balaraja 87 kg Tapi kita akan coba bangun untuk wilayah Jakartanya Ujung Menteng Kembangan Ujung Menteng Kembangan kita bagi dua lagi Stepnya Ujung Menteng sampai Tomang dulu baru Tomang ke Kembangan Ini butuh pendanaan yang tidak sedikit Nextnya juga kita akan menyelesaikan Fatmawati Kampung Rambutan Hampir 11 kg, fully underground Tapi akan kita coba untuk skema baru Tidak loan tetapi kita kerjasama yang kita namakan dengan PPP Public Partnership Atau kita biasanya KDBU ya Kerjasama Badan Usaha dengan Pemerintah Pak kita ngomongin soal cuan nih Pak Ada hal yang menarik Pak kalau kita sedikit flashback Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani itu pernah ngomong Investasi 16 triliun itu tidak akan bisa balik modal hanya dari penjualan tiket Begini ya Return on capital investment itu memang cukup berat sebenarnya Kenapa? Karena aset fase pertama Itu dibangun dengan investasi kurang lebih sekitar 125 miliar yen Equivalent sekitar 16 triliun Posisinya seperti itu Apakah hanya dengan tiket bisa Apa namanya Visible? Itu memang tidak Oleh karena itu MLT Jakarta melakukan satu Apa namanya Bisnis Itu yang dinamakan dengan non-fairbox Revenue stream Apa aja Non-fairbox itu bisa advertisement Bisa retail Bisa telekomunikasi Bisa naming right Dan sebagainya Kedepan Kita non-fairbox kita akan fokuskan kepada digital transformasi bisnis Yang paling nanti kita akan dorong Kedepannya itu adalah bisnis digital bisnis Arah kesana posisinya kita Karena kalau saat Kalau kita menggunakan skema bisnis yang ada sekarang As usual Itu Tertinggal Kemudian ada subsidi Subsidi ini Sebetulnya dibayarkan oleh Pemprov DKI kepada EMAT Jakarta Itu sebetulnya untuk membiayai penumpang Kenapa? Karena sebenarnya Seseorang begitu naik MRT Dari lebak bulus sampai dengan bundaran HI Dia bayar 14 ribu Tetapi ini sebetulnya Nilai ekonominya bukan 14 Seharusnya dia bayar 31 ribu Dulu Kenapa? Karena kos kita yang tadi 16 triliun tadi Dengan jangka waktu sekian Tapi dia cukup bayar 14 ribu Kenapa? Karena 17 ribunya dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta Ya Jadi Pemprov DKI Jakarta pada saat membayar kita Itu adalah membayar penumpang Itu kira-kira ya Dan Oleh karena itu Ini makin lama Diharapkan makin berkurang nih PSU Susidi ini Dari mana? Nanti kita kembangkan dari sisi bisnisnya Gitu kira-kira ya Bisnisnya kita kembangkan Makin tinggi Ininya makin berkurang Orientasi utama MRT Jakarta Adalah mengembangkan kawasan berbasis transit Kalau tadi kita sempat ngobrol di Simpang Temu Lebak Bulus Itu kan salah satu fitur yang baru diresmikan oleh MRT Jakarta Kemudian ada juga di Blok M Saya jadi penasaran Pak Pembangunan kawasan berbasis transit Apakah itu memang menghasilkan cuan atau tidak Pak? Visi kita Itu kalau boleh kita cermati itu 3 hal Yang pertama Visi kita itu adalah Menyediakan transportasi publik terdepan Untuk negeri ini Kemudian yang kedua Dengan apa? Yaitu Untuk apa? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bagaimana caranya? Ada 3 nih Melakukan peningkatan mobilitas Dengan MRT Jakarta Kemudian yang kedua Kita pengurangan kemacetan Dan yang ketiga Kita membangun kawasan transit perkotaan Salah satu tadi Yang di Simpang Temu Duku Atas Simpang Temu Lebak Bulus Kemudian Taman Marta di Blok M Itu adalah pengembangan Pembangunan kawasan transit perkotaan Nah pertanyaannya adalah Apakah itu menguntungkan? Pasti Itu dari sisi pemerintah yang ingin dilihat adalah Bagaimana kawasan pengembangan transit itu Bisa mensimpelkan orang Untuk bisa berpindah Dengan mudah Dari satu mode ke mode lain Begitu lancar perpindahan itu Pertumbuhan ekonomi akan terjadi Gitu ya Tapi di sisi lain Dari sudut MRT Jakarta Sebagai pengelola ya Untuk bisnis Pasti Di kawasan-kawasan itu Bisa kita lakukan Seperti yang kita lakukan Di orientasi bisnis yang lain Itu sudah pasti Cuma Bisnis yang ada di kawasan transit Itu sifatnya long term Oke Dibandingkan dengan Bisnis yang kita kembangkan Seperti yang tadi saya ceritakan Apakah itu iklan atau retail Itu tuh instant kalau itu Tapi begitu TOD Itu agak long term Kenapa? Karena kita bangun dulu Kawasan itu Saya kasih contoh Pembangunan kawasan Marta Kristina Tiahahu Yang ada di blok M Itu ada library Kemudian ada juga tenan Gitu ya Kemudian ada Apa? Tempat untuk show event Dan sebagainya Di situ ya Kemudian pedestalnya Kita benahi Itu sudah pasti Impactnya sangat Positif dan luar biasa Pendapatan PT MRT Jakarta Dari tiket pada 2021 Memang belum rebound Dari pendapatan 2019 Masa sebelum pandemi Tapi setahun berikutnya Di 2022 Penumpang MRT meningkat Menjadi 19,7 juta orang Yang menarik juga Pendapatan non tiket PT MRT Jakarta Juga jauh lebih besar Dari pendapatan tiket Angka ini berpotensi banget Meningkat ke depannya Apalagi adanya proyek kawasan Berbasis transit Atau KBT Yang digenjot terus Oleh PT MRT Jakarta Dan menjelang 4 tahun Sejak MRT Jakarta Resmi beroperasi Apa yang diambisikan Social impact Mulai terasa Lewat hal-hal yang sederhana Ini ada satu fenomena Yang menarik Trend-trend yang menarik Di gen Z Pak MRT date Ini pertama kalinya kita MRT date Ini rekomendasi restok Buat kalian yang mau MRT date Dekat dari stasiun MRT Cipeteraya Sejak awal MRT dibangun itu Sebetulnya kan untuk Mengubah budaya Mengubah budaya Yang pada akhirnya Mengubah wajah Jakarta Gitu kira-kira Apa perubahan itu terjadi Perubahan itu terjadi Apa yang disampaikan Mas Dibat tadi Saya kira wajar saja Pertama dari sisi antri Dari sisi antri sekarang orang berubah Dengan kehadiran MRT Dari sisi menghargai orang lain berubah sekarang Dari sisi respect kepada orang lain berubah sekarang Sangat berubah sekarang Nah termasuk fenomena gen Z ya Itu milenial Maksudnya kolonial nih Jadi itu dimungkinkan Kenapa? Karena style of life Daripada anak-anak sekarang Itu tampaknya Akan lebih menyukai Perubahan yang ada di MRT Dengan adanya MRT ya Selama perjalanan begitu nyaman Yang tadi saya ceritakan ya Layanan adalah nomor satu Layanan terintegrasi Kemudian yang kedua kita juga Ada beberapa aturan yang memungkinkan orang lain nyaman Sepanjang dia journey Sepanjang dia traffic Jadi kalau saya melihat fenomena itu Tidak hanya sekedar traffic Tapi ada fenomena lain yang memang Dialami oleh generasi Z Tidak apa-apa Tidak ada masalah Berarti memang tujuan awal MRT ini Untuk changing behavior masyarakat Changing behavior That's the point Mengubah Mengubah budaya Dan sekaligus budaya itu artinya Mengubah wajah Jakarta Seperti yang sekarang terjadi Dan akan terjadi Terjadi dan terjadi lagi Ke arah apa? Ke arah yang lebih baik Gitu ya Seperti yang terjadi Di beberapa negara tetangga kita lah Tidak usah jauh-jauh ya Singapura dan sebagainya Seperti itu Respect kepada orang lain Adalah Itu yang nomor satu Menghargai orang lain itu Dan itu Yang ditonjolkan di MRT Yang ditonjolkan di MRT Sehingga MRT tidak hanya sekedar Public transport Tapi Budaya Pengubahan budaya Terima kasih